Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanalamin Anak-anakku bagaimana kabar hari ini Semoga anak-anak selalu sehat Dan aktivitas lancar tentunya Oke anak-anak Saat ini berjumpa lagi dengan Mr. Arif Kita akan masuk kepada Materi kisah Nabi Lut AS Ya anak-anak Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu Supaya apa yang menjadi hajat hidup kita Apa yang menjadi keinginan kita Dikabulkan oleh Allah SWT Wahid Isna'in Salasa A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Raditubillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim Nabi Lut AS Nabi Lut AS adalah putra Saudara laki-laki Nabi Ibrahim AS Beliau pindah bersama Nabi Ibrahim AS Dari negeri Babil ke negeri Sam Tetapi tidak lama kemudian Kedua Nabi ini berpisah Nabi Lut AS Lalu menetap di sebuah dusun yang bernama Shadum Beliau diutus Allah ke negeri Shadum Yang penduduknya sangat durhaka kepada Allah SWT Mereka bangsa yang tidak tahu malu Bangsa yang bergelimang dengan kejahatan Rampokan Pembunuhan Menganiaya sesama manusia Sehingga Tidak seorang pun yang dapat lalu-lalang dengan aman di sana Kalau ada orang yang lewat Pasti diganggu Kemudian Jika mereka diberi nasihat dan diperingatkan akan siksaan Allah Oleh Nabi Lut Mereka menjawab Datangkanlah siksaan Allah itu Hai Lut Jika sekiranya engkau orang yang benar Nah setelah berulang-ulang ya Nabi Lut mendengar ejekan dari mereka Kemudian Nabi Lut AS Berdoa kepada Allah Bagaimana tersebut di dalam Al-Quran Doa Nabi Lut Berdoa ya Nabi Lut berdoa Yang bunyinya Ya Tuhanku Ya Allah Tolonglah aku Dengan menimpakan azab atas golongan yang berbuat kerusakan itu Doa Nabi Lut AS Dikabulkan oleh Allah Allah mengutus beberapa malaikat untuk menurunkan azab Terhadap kaum Nabi Lut yang durhaka dan mengingkari Allah Kemudian Apa yang terjadi Siksaan Allah terhadap kaum Nabi Lut AS Nabi Lut AS berdakwah dengan gigih Dari waktu ke waktu Dari satu tempat ke tempat lain di negeri Sadum Ya Nabi Lut AS mengajak masyarakat Sadum kembali ke jalan Allah Tapi sejauh itu pula dakwahnya ditolak Bahkan dicemoh Bahkan Nabi Lut ditantang Ketika Nabi Lut AS mengingatkan mereka akan tentang siksaan Allah Kaumnya kembali mengecek Dan menantang agar ditatangkan azab itu Dan Allah pun membuktikan ancamannya Para malaikat yang juga menjadi tamu Nabi Ibrahim AS Untuk mengabarkan kelahiran Ishak Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya ke negeri Sadum Mereka menyamar menjadi tiga orang pemuda tampan Mereka mendengar bahwa negeri didatangi pemuda yang tampan Masyarakat Sadum tertarik Karena mereka mempunyai perilaku buruk Yaitu menyukai sesama jenis Mereka mengikuti nafsunya untuk melihat tiga pemuda tampan tersebut Nah Kemudian Allah pun mengazab mereka dengan menjadikan mata mereka buta anak-anak Kemudian lalu Allah memerintahkan Nabi Lut AS Untuk meninggalkan negeri Sadum Nabi Lut AS mengajak serta seluruh keluarganya anak-anak Namun Istri Nabi Lut AS Termasuk dalam golongan orang-orang yang durhaka Karena apa? Karena enggan mengikuti Nabi Lut AS Dia pun termasuk orang yang dibinasakan seperti penduduk Sadum lainnya Allah membinasakan mereka dengan gempa yang sangat dahsyat anak-anak Disertai angin yang sangat kencang dan hujan bebatuan Kaum Sadum pun musnah tidak tersisa Itulah azab Allah yang diturunkan kepada kaum yang ingkar kepada Allah SWT Nah jadi Nah jadi karena Mister sudah mengirimkan ya Mister sudah mengirimkan ya Satu adalah tentang stiker doa Ya Bercermin anak-anak Silahkan ditempel di cerminnya masing-masing Silahkan ditempel di cerminnya masing-masing yang ada di rumah Nah ya Kemudian juga Mister kirim woksit Tentang Nabi Lut AS Silahkan dikerjakan Demikian anak-anak Ya Yang bisa Mister sampaikan Ada yang kurang lebihnya Mister mohon maaf Kita berdoa Subhanakallahumma Wabiamdika Asyadu ala ila anta Astagfirullah wa atubilai Demikian anak-anak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton